Nah ini adalah suasana sore hari untuk mengarah ke jalan lengkung kecil lurus ya kalau ke kanan itu ke jalan lengkung besar dari kiri itu dari jalan lengkung dan ini satu arah dari arah jalan dalam kaum ya saya akan melihat suasana sore hari jalan lengkung kecil Hai ini saya akan lurus nah ini adalah suasana sore hari jalan lengkung kecil seperti ini banyak parkiran mobil di kiri-kiri kanan ini sekitar pukul 5 sore dan tampak sudah banyak yang berjualan ya yang sudah mulai berjualan dan mungkin tadi dari sekitar jam 3 jam 4 mereka menyiapkan tenda-tenda dan sekarang juga ada yang sudah menggelar lah ada juga yang lagi siap-siap nah seperti inilah suasana sore hari jalan lengkung kecil ya yang kini menjadi salah satu tempat wisata malam Hai di kota Bandung nah seperti ini kiri-kanan banyak tenda ya atau berjualan ini mungkin belum penuh ya nah pasti ada yang lagi siap-siap lagi siap-siap ya ini ramainya nanti malam nah ini pedagang kuliner disini sampai ujung jalan lengkung kecil sana nah patokannya itu itu batasnya atau Grand apartemen Grand Asia Afrika ya yang terlihat di depan ini kekiri jalan kaca-kaca petan yang mengarah ke jalan Asia Afrika nah beginilah suasana sore jalan lengkung kecil nah ini ujungnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Hartono Arianto saat ini saya setiap posisinya berada di lampu merah jalan dalam kaum jalan lengkung besar dan jalan lengkung kecil nah ini adalah satu arah dari arah jalan lengkung kecil nah di malam hari ini saya akan mengupdate tempat suasana tempat wisata kuliner di kota bandung yaitu di jalan lengkung kecil nah ini adalah tidak jauh dari Merchure Hotel ya dan motel lengkung yang ada di jalan lengkung besar saya akan mengupdate situasi tempat kuliner malam yang ada di jalan lengkung kecil seperti apa suasananya jangan lupa like comment share dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya nah saya akan menyeberang ke sana untuk melihat suasana jalan lengkung kecil ya yang merupakan salah satu tempat kuliner di kota Bandung hari ini adalah jam 19.02 hari Senin tanggal 23 Mei 2022 nah saya akan menyeberang untuk mengarah ke jalan lengkung kecil ya nah ini sudah merah nah ini adalah jalan lengkung kecil ya dua arah ya ini dari arah barat ke arah timur saya akan melihat suasana tempat wisata kuliner malam yang ada di kota Bandung dan lengkung yang kecil ini merupakan salah satu tempat kuliner ya sekarang ini menjadi salah satu tempat kuliner nah tampak terlihat di seberang sana sudah terlihat Hai pedagang ya makanan atau kuliner terlihat ayam goreng Hai dan nanti saya akan mengambil posisi di sebelah kiri dulu ya dan nanti akan muter ke sebelah kanan nah ini di sini masih belum terlihat ramai ya dan hanya tampak parkir kendaraan roda 4 di sisi kiri ini dan di sisi kanan sana nah nanti saya akan menuju ke arah sana akan seperti apa suasananya Hai dan mungkin lebih ramai lagi kalau weekend ya malam minggu sepertinya Hai nah ini tampak banyak parkir kendaraan roda 4 ya sebelah ini adalah sebelah barat ya saya akan menuju ke arah timur dan ada apa aja ya pedagang-pedagang kuliner atau yang jualan kuliner yang kaki-kaki lima ya ini ini ada mister cuan nih selesai hotspot and berbeku ya Hai nah tampak ini tidak begitu ramai ya tapi lumayan ada pengunjungnya Hai nah ini ada ronde jahe berbeku Suki nah tampak disini makanan kekinian ya nah kita lihat dulu ke arah sana nah inilah SP Suki hijau nah ini sister grill ya sir grill nampak agak rame ya tapi tidak terlalu rame seperti malam minggu ya ini juga ada warung stick and sec ya cukup rame saya akan berjalan terus ke arah sana dan nanti akan muter ke seberang sana ya di jalur kiri sana ini apa-apa saja makanan yang dijual disini atau kuliner ini ini nah ini cakwe ini ada cakwe ini ini cakwarteng nah ini juga ada cumi ya atau seafood nah seperti inilah jalan lengkong kecil ya kalau malam Hai jasuke Mojarela Hai nah banyak sekali ya makanan-makanan bola-bola Ubi Gardu Jati simol bojot telur gulung kobe restorannya yang kabang Cibadak ya yang tabang pertamanya Cibadak cukup rame sekali takoyaki ya Hai nah ada minuman ada apa itu ya Hai ini nih apa ya pangsitiau nih pangsitiau juga nasi tutup oncom nih sangat rame sekali ya hai 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 setang juga supi grill hai 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 sebarang ada warung setik simantan ya rame sekali ya ini overgrill ini warung pasta simantan juga ya beres sama ya satu ini ya hai 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 cukup rame ya lumayan kok rame sekali ini selamat menikmati kebab ya ini banyak sekali makanan di sini Hai tiga gyoza 234 pdh dimsum apa ya Nah ada cakamah dimsum cabang di pati ukur cukup rame ini pun ramai sekali ya kangen grill kangen grill dan ada live musik juga ya nah di barangnya live musik pangun grill tampak banyak pengunjung ya ini teh hari Senin padahal apalagi kalau hari Jumat atau Sabtu ya malam Sabtu malam Minggu ini rame ya di kawasan sini saya akan mencoba sampai ujung sana dan nanti akan balik lagi ke arah seberang kanan sana ya untuk kembali ke tempat tadi ini Queen 89 Suki dan grill ya juga tampak rame ya Sambil ada live musik juga sepertinya Hai tempat kopi juga Bang Haji Arabian kebab banyak sekali ya makanan kekini-kinian jago nih Taiwan chicken snack juga ada sekut ya ada King Susi nah ini apa ya sambal bakar lengkong sambal bakar lengkong rame sekali pengunjungnya ya dan ada live musik juga nah kesini agak jarang ya ini pedagang kulinernya dan di ujung sana gedung di atas sana itu adalah apartemen Grand Asia Afrika ya nah disini juga ada Hotel The Rain Hotel ya persis di pertigaan jenekong kecil jalan kaca-kaca persawetan ini yang tembusnya ke jalan Asia Afrika sana hai 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 tampak seberang rame ya kangen grill juga ada di sini tadi ini bentuk HPnya ya kalau tadi pakai limanya dimsum nah ini adalah teras dimsum hai 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 tampak kesini tidak terlalu rame ya dan ini merupakan ujung jalan lengkong kecil tahap danliv Di ini berdiri juga ini dimsum juga ya se呀 kam vara dimsum hai 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 nah disini tidak begitu rame ya Nah itu adalah apartemen Grand Asia Afrika ada di jalan antara jalan Sunda dan jalan karapitan ya kalau kekiri jalan Sunda kalau dari arah kanan itu adalah dari arah jalan karapitan ini adalah ujung jalan lengkong kecil ya saya akan memutar balik ke sana dan kembali lagi akan di melewati jalan sebelahnya ya tadi saya dikiri ini nanti saya akan di kanan nah ini juga ada kafe nih rame sekali dan ada live musiknya ini barangnya agak susah nih banyak mobil nah ini Vietnam Drift Rusting Tukang Teno live musik ini tampak sepi ya disini ini ada boba-boba-boba genbam nah disini juga selain The Rain Hotel ada Velezah Hotel juga ya Nah ini Velezah Hotel nah Kongkowromok nah ini adalah Kongkowromok cukup rame ya di sini cukup sepi nah tadi saya berjalan di seberang sana ya sambal bakar lengkong cukup rame saya empat kancil gimana kue bun and cake Hai ngepan enkek kek ya kue atau apa ke-ke-ke-ke ini ada the eye copy ya adalah the eye copy nah di seberang sana ternyata sate domba domba muda khas Tegal sate softong yang boleh tapi sepi ya nah ini dim sum aneka dim sum kan hotbar ya ini kan hotbar cukup rame ada live musiknya juga ini rata-rata media kan live musik ya sehingga mengundang pengunjungnya cukup rame nah ini kangen gusyaki ramen gusyaki ramen silor bakar Hai taso ikan ya Hai pakir umum bisa disini ya kalau mau menuju ke leho kecil ini bisa parkir di sini nih motor ataupun mobil nah bola ubi lep juz ini Chinese food nih selain jalan lengkong kecil ini ada beberapa tempat wisata kuliner malam di kota Bandung itu diantaranya Jalan Cibadak ya ataupun Sudirman Street food terus Jalan Sipap Gundung Jalan mencilaki jalan di Patiukur ya mungkin nanti semoga saya bisa mereview atau suasana melihat suasana di tempat kuliner yang lainnya ya Nah ini adalah warung setik si mantan ya sangat rame sekali resate ini kami juga asin pedas Sophie Grill nah disini sebelah kiri ini tampak sepi ya tidak banyak pedagang dan nanti saya akan menelusuri sampai ujung Jalan Lengkong yang di sebelah barat atau tempat tadi semula saya bikin video ya dan dari kejauhan tampak menara atau kurang jelas ya kalau di video ini tempat menara mesin Agung ya mesin raya Bandung karena tengok kecil ini tidak jauh dari kawasan alun-alun Bandung ya atau Jalan Asia Afrika karena berdampingan dengan Jalan Asia Afrika ya nah ini dimsambos telur gulung ini angkringan Jogja ya Pak Abul ah baby crab oh siris kopi cincai grill circuit drink goh ototo terpayaki Fredrace ini saya ngeplog sambil olahraga jalan kaki ya karena berjalan itu sangat menyehatkan ini sambal setan khas Cirebon wah ada jengkol ada pedag nah ini sudah tinggal sedikit ya yang berjualan di area ini dan sebentar lagi akan mendekati lampu merah lengkong kecil lengkong besar gimana tadi saya pertama nge-vlog ya nah ini disini tampak banyak parkir mobil ya nah ini sudah di ujung jalan lengkong kecil sebarang barat menegati lampu merah ya oke mungkin itu saja informasi untuk malam hari ini suasana jalan lengkong kecil yang merupakan salah satu tempat wisata kuliner di kota Badung terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhadap ya selamat menikmati